Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkulian kita hari ini topiknya adalah tentang klasifikasi vegetasi hutan klasifikasi berarti mengelompokkan jadi hutan itu punya penampilan yang beraneka macam sehingga untuk mempermudah mempelajarinya diklasifikasikan menjadi unit-unit dari vegetasi hutan itu nah sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang klasifikasi vegetasi hutan kami memohon kepada kita semua sehingga apa yang kita pelajari ini mudah dipahami kemudian juga bisa menjadi amal ibadah kita dalam menentu ilmu dan kemudian menyebarkan ilmu itu kepada orang lain marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam hati kita masing-masing sehingga apa yang kita inginkan dapat terwujud berdoa dimulai amin ya rabbal alamin setiap kita mempelajari sesuatu perlu kita memahami istilah dari kata-kata yang digunakan disini ada klasifikasi berarti mengelompokkan pengelompokan-pengelompokan menjadi unit-unit yang lebih kecil berdasarkan persamaan yang dimilikinya kemudian vegetasi ini sering kita dengar juga sama dengan tegakan sama dengan flora adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan dalam pengertian yang lebih luas masyarakat tumbuh-tumbuhan berarti terdiri atas berbagai macam ukuran berbagai macam spesies berbagai macam lokasi tumbuh dan perbedaan-perbedaan yang lain kemudian kita perlu juga mengenal istilah formasi hutan biasanya dikenal dengan formasi hutan mangrove formasi hutan nipah formasi hutan dataran rendah nah apa itu maksudnya formasi ini adalah satuan vegetasi hutan yang terbesar yang mencerminkan satu homogenitas yang menunjukkan satu sifat homogen sehingga kita beri pengelompokan dia menjadi formasi dalam hal ini adalah formasi hutan nah kita lihat apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan formasi hutan di wilayah kita di daerah katolistiwa atau dikenal juga dengan di daerah tropika hal ini disebabkan oleh terutama adalah perbedaan iklim meskipun kita sama-sama berada di wilayah tropika curah hujan yang hadir suhu kelembaban dan faktor iklim lainnya itu berbeda-beda antara satu lokasi dengan lokasi lain hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh garis lintang tetapi juga dipengaruhi oleh garis pujur nah itu yang menyebabkan adanya variasi di daerah yang satu garis lintang itu misalnya di daerah tropika adalah berada pada daerah garis lintang yang hampir sama tetapi berada pada daerah garis pujur yang berbeda sehingga menyebabkan hadirnya kondisi iklim yang berbeda kemudian juga pengelompokan hutan ini menjadi formasi-formasi tertentu dipengaruhi oleh fisiognominya atau struktur hutannya atau kondisi yang tampak kondisi yang bisa kita lihat secara umum kemudian kehadiran jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeda itu juga sangat dipengaruhi oleh habitatnya yaitu dipengaruhi oleh faktor kondisi tanah faktor kondisi topografi itu akan menghadirkan perbedaan-perbedaan jenis yang disebabkan oleh perbedaan tempat tumbuh atau habitat kemudian faktor yang lain yang menyebabkan terbentuknya formasi-formasi hutan itu adalah terjadinya suksesi nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang suksesi yaitu ada pembagian menjadi dua kategori suksesi primer dan suksesi sekunder yang masing-masingnya itu menunjukkan ciri yang spesifik sehingga kita bisa membedakan mana suksesi primer dan mana yang suksesi sekunder kalau terjadi perusahaan secara keseluruhan tanpa ada vegetasi sama sekali itu yang disebut dengan suksesi primer tetapi kalau terjadi gangguan di dalam satu komunitas hutan yang sifatnya parsial itu disebut dengan suksesi sekunder nah beberapa istilah yang terkait dengan klasifikasi vegetasi ini adalah asosiasi ya ini kita ulang-ulang lagi istilah ini asosiasi adalah satuan-satuan dalam formasi hutan yang diberi nama menurut pohon yang dominan jadi kita melihat seolah-olah itu adalah vegetasi tertentu yang dominan misalnya vegetasi pinus vegetasi jati ya tetapi sebenarnya di dalam satuan unit itu ada jenis-jenis lain yang tertutupi atau tidak dominan dibandingkan dengan jenis yang kita beri nama menjadi salah satu tipe habitat yang ada kemudian asosiasi ini adalah satuan dasar dalam proses klasifikasi jadi kita melihatnya berdasarkan penyusunnya struktur penyusun vegetasi yang ada di dalam itu kemudian istilah yang lainnya adalah asosias asosias ini bermakna istilah lain dari asosiasi istilah lain dari asosiasi kita bisa melihat bahwa satuan ini berada dalam hutan yang mengalami suksesi sekunder jadi ada proses suksesi sekunder yang terjadi dalamnya kita lanjut ada istilah yang lain adalah asosiasi konkret adalah bagian dari asosiasi hutan yang betul-betul diselidiki dan diketahui komposisi jenis pohonnya dari katanya dari kata-kata yang digunakan adalah konkret berarti pasti berarti ini adalah inventarisasi secara detil tentang komposisi jenis pohon atau tumbuhan penyusun dari satu kondisi habitat itu kemudian konsosiasi ini adalah variasi yang dikuasai oleh satu jenis konsosiasi adalah variasi yang dikuasai oleh satu jenis tadi kita sudah melihat bahwa ada pemberian istilah asosiasi itu berdasarkan jenis dominan inilah dia konsosiasi adalah variasi yang dikuasai oleh satu jenis pohon atau tumbuhan dikuasai bukan bermakna satu jenis tetapi yang dominannya satu jenis kemudian ada lagi istilah konsosias ini di label kepada varian atau variasi di dalam satu hutan yang mengalami suksesi sekunder kemudian ada istilah fasiasi adalah varian yang disebabkan oleh perbedaan topografi jadi kita lihat tumbuhan di pinggir pantai dengan tumbuhan di pegunungan itu berbeda nah ini diistilahkan dengan fasiasi kemudian ada istilah losiasi adalah varian yang disebabkan oleh perbedaan edavis oleh perbedaan tanah tempat tumbuhnya atau kondisi habitat tempat tumbuhnya kemudian ada satu lagi istilahnya ekoton ini adalah daerah peralihan yang membatasi satu wilayah yang satu wilayah dengan wilayah yang lain sehingga ekoton ini adalah habitat diantara habitat peralihan misalnya antara habitat habitat daerah yang dipengaruhi kadar garam dengan daerah air tawar yang berbatasan dengan daerah payau nah daerah payau ini disebut dengan ekoton atau daerah aliran sungai dengan daratan nah antara daratan dan aliran sungai yang masih kondisi lembab itu juga disebut dengan ekoton jadi variasi yang disebabkan oleh peralihan kondisi dua habitat ini disebut dengan ekoton nah kita akan lihat sistem-sistem klasifikasi vegetasi hutan tropik ada dua pendekatan yang dilakukan yang pertama adalah pendekatan menetapkan satuan besar terlebih dahulu jadi dari umum kemudian mengadakan pemisahan berdasarkan sifat-sifat yang berbeda kekhusus dari umum kekhusus sama juga seperti kita menulis penjelasan kalimat itu ada deduktif ada induktif nah kalau kita analogikan berarti ini adalah ini dari umum kekhusus berarti deduktif kalau dari khusus keumum itu induktif ini yang paling sering digunakan dari umum kekhusus dari yang general kemudian disampaikan menjadi yang lebih spesifik yang mempopulerkan ini adalah shrimper jadi dinobatkan cara pengelompokan vegetasi hutan berdasarkan shrimper 1898 dan kemudian ada lagi berdasarkan Bord Devi 1938 nah kemudian ada juga yang memisahkan satuan yang kecil dulu kemudian baru mengelompokkan ke dalam satuan yang lebih besar nah ini dilakukan oleh Bear 1944 dan Richard dan kawan-kawan 1938 jadi ada dua cara pengelompokan dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum kita lihat sistem klasifikasi berdasarkan kriteria yang digunakan ya ada berdasarkan fisiognomi sesuatu yang nampak yang kita lihat terlihat dia seperti apa kemudian klasifikasi berdasarkan ekologis kondisi di mana dia tumbuh karakteristik ekologis di mana dia tumbuh ada juga yang menggabungkan antara fisiognomis dan ekologis ada juga mengelompokkan secara floristik ya komponen penyusunnya apa saja kemudian menggabungkan antara fisiognomis dan floristis ataupun geografis dan ekologis ada kombinasi kombinasinya nah menurut Erchinger klasifikasi vegetasi ini kriteria pertama digunakan adalah fisiognomi ini menurut Erchinger jadi bagaimana tampilannya dulu dari kejauhan terlihat seperti apa kemudian baru kita selidiki apa penyusun tumbuhan di wilayah itu kemudian baru kita selidiki lagi bagaimana kondisi geografisnya bagaimana kondisi ekologisnya bagaimana dengan kondisi bebatuan atau kondisi tanah yang mempengaruhinya kemudian bagaimana peran manusia mempengaruhi hal-hal tersebut kita lihat lagi pengelompokan menurut Forsbeck 1958 jadi klasifikasi vegetasi yang rasional menurut Forsbeck ini harus didasarkan kepada fisiognomis sama dengan sebelumnya yaitu bagaimana rupa vegetasi itu kita lihat dari jauh kemudian bagaimana struktur vegetasinya susunan komponen di dalam ruang stratifikasi jarak dimensi antar tumbuhan itu yang sebelumnya dikenal dengan istilah fisiognomi kemudian dilihat dari fungsinya sifat fenotipnya sifat yang terlihat yang menyatakan adaptasi terhadap kondisi keadaan lingkungan tertentu kemudian komposisi susunan floristik ini dibedakan floristiknya ditempatkan pada urutan keempat meskipun bagian dari floristik itu juga sebenarnya ada di nomor 2 ini kemudian dilihat lagi dinamika suksesi atau perubahan vegetasi dengan perbedaan lingkungan yang ada kemudian baru data-data tentang riwayat vegetasi di tempat tersebut nah kemudian kita lanjut menurut Allenberg 1956 dia memperinci lagi kriteria yang dapat digunakan untuk klasifik vegetasi dengan melihat sifat-sifat masyarakat tumbuhan yaitu dia perjelas ini kriteria fisiognominya apa yang kita lihat dari fisiognomi bentuk tumbuhnya apakah dia tumbuhan epifid apakah dia tumbuhan bawah apakah dia tumbuhan liana apakah dia tumbuhan semak apakah dia pohon kecil atau pohon besar kemudian struktur struktur itu bagaimana dia tumbuh di sana kemudian adalah prioritas musiman bagaimana kondisi musim dalam jangka waktu tertentu kemudian kriteria floristis apa yang dikumpulkan floristis itu unit penyusunnya jenis-jenis penyusun di dalam tumbuhan itu apakah satu spesies dua spesies tiga spesies dan seterusnya atau menurut sekumpulan taksa tertentu sekumpulan taksa tertentu misalnya kelompok palen kelompok konifer itu berdasarkan kelompok taksa tertentu kemudian juga untuk data hubungan numerik atau koefisien masyarakat ini adalah nilai-nilai antara taksa yang berlainan kemudian antara tegakan yang berlainan tegakan disini yang dimaksud adalah antara komunitas satu dengan komunitas yang lain nah kemudian sifat yang yang digunakan untuk membedakan kelompok-kelompok vegetasi itu adalah sifat luar dari masyarakat tumbuhannya itu sifat keadaan terakhir dari perkembangan vegetasi yaitu sifat kondisi klimaksnya ini satuan dari fisiognomis dan satuan dari floristis kemudian tempat tumbuhnya letak geografisnya dan kita bisa nyatakan itu dengan mengambil data koordinat kemudian faktor tumbuhnya dan keadaan tempat tumbuh ini hal-hal yang digunakan untuk melakukan pengelompokan kemudian burk devy 1938 juga mengkategorikan pengelompokan hutan berdasarkan kondisi lingkungan kondisi basah kering iklim edafis nah ini kemudian dibentuk menjadi pengelompokan berdasarkan kondisi tersebut diberi nama moist woodland moist itu lembab berarti woodland daratan yang ditemui oleh pepohonan yang lembab kira-kira seperti itu ada kelompok yang disebut dengan moist climate formation berarti formasi kelembaban berdasarkan iklim dikompokkan menjadi tujuh yaitu tropical lowland evergreen rainforest tropical lowland evergreen rainforest berarti hutan hujan yang hijau setiap saat yang berada di dataran rendah tropik kemudian tropical semi evergreen rainforest hutan hujan hijau yang semi tropik semi tropik berarti ini dipengaruhi oleh musim adanya kondisi musim menggugur atau cenderung menggugurkan daun kemudian tropical moist deciduous forest nah hutan yang menggugurkan daun yang lembab di daerah tropik kemudian tropical upper mountain rainforest hutan hujan pegunungan bagian atas di wilayah tropik kemudian tropical high mountain conifer forest hutan conifer pegunungan di pegunungan tinggi di daerah tropik kita tahu bahwa konifer ini membutuhkan tempat tumbuh yang tinggi jauh dari permukaan laut ke arah pegunungan dengan kondisi yang lebih sejuk baru dia bisa tumbuh di sana nah kemudian juga ada formasi tropical mountain bambu nah berarti kita bisa melihat bambu itu juga tumbuh di ketinggian di daerah pegunungan kemudian ada tropical alpine woodland nah woodland berarti daerah yang berhutan dengan tumbuhan tumbuhan berkayu di pegunungan alpine bagian tropik nah kemudian pengelompokan berikutnya adalah moist edific formation kalau ini moist climate formation berarti formasi berdasarkan iklim yang basah nah kemudian yang kedua ini adalah formasi berdasarkan kondisi tanah yang basah atau lembab ada tropical riparian woodland berarti ini hutan-hutan di daerah riparian di daerah yang berbatasan dengan laut tropical freshwater swam di daerah yang berbatasan dengan wilayah-wilayah yang digenangi di di perairan tawar kemudian tropical palm swam berarti ini adalah hutan-hutan yang dirawa di daerah apa terjadi yang dekat dengan laut ini daerah hutan nipah misalnya atau tropical mangrove woodland ini lebih ke hutan mangrove dan tropical litoral woodland ini sama-sama semuanya di pinggir laut kita hanya membedakan ini berdasarkan formasi penyusun tumbuhan tersebut kemudian nah ini salah satu formasi adalah formasi nipah formasi nipah kita lihat ini nipah tetapi ada tumbuhan-tumbuhan yang lain tetapi yang dominan adalah nipah nah demikian untuk bagian pertama kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya selamat menikmati terima kasih